Halo guys, di dalam video kuliah kriptografi kali ini, kita akan membahas tentang tanda tangan digital atau digital signature. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu tanda tangan digital, mari kita review kembali aspek keamanan yang disediakan oleh kriptografi. Pada kuliah yang pertama tentang pengantar kriptografi, kita sudah mempelajari bahwa kriptografi memberikan 4 layanan keamanan. Yang pertama adalah kerasian pesan atau confidentiality, yaitu menjamin pesan-pesan tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak mempunyai otoritas. Yang kedua adalah layanan autentikasi, yaitu memastikan bahwa pesan benar berasal dari pengirim yang sebenarnya dan diterima oleh penerima yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah layanan keasian pesan, yaitu memastikan bahwa pesan yang dikirim tidak pernah dimanipulasi atau diubah selama transmisi. Yang keempat adalah anti penyangkalan atau non-repudiation, yaitu prosedur untuk menyangkal bahwa penyirim membantah adalah mengirim pesan. Untuk aspek yang pertama, yaitu kerasian pesan, dapat diselesaikan dengan melakukan enkripsi dan dekripsi. Sedangkan untuk aspek yang kedua, tiga dan empat, autentikasi, kerasian pesan, dan anti penyangkalan, dapat diselesaikan dengan menggunakan utara tangan digital. Nah inilah yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Tentang tanda tangan, pasti kalian pernah membuat tanda tangan pada surat atau pada dokumen cetak lainnya. Sejak zaman dahulu, tanda tangan sudah umum digunakan sebagai bukti autentikasi sebuah dokumen cetak atau dokumen kertas. Misalnya pada contoh surat yang digambar ini, itu diberi tanda tangan di bagian bawahnya. Dia memastikan bahwa pengirimnya betul adalah Mr. Mukidi. Keberadaan tanda tangan pada dokumen cetak ini memiliki karakter kritik sebagai berikut. Pertama, tanda tangan adalah bukti yang autentik. Jadi kalau sebuah dokumen ditanda tangan ini, maka dokumen itu adalah asli. Bagaimana kalau Anda menerima surat tapi tidak ada tanda tangan si pengirimnya? Tentu Anda meragukan kebenaran dari surat ini. Yang kedua adalah tanda tangan tidak dapat dilupakan. Umumnya, tanda tangan itu selalu khas pada setiap orang. Selalu sama. Tidak pernah berganti. Setiap tanda tangan itu bisa kita ingat. Biasanya kita bisa mengingat ini tanda tangan siapa. Sebagai contoh misalnya tanda tangan, Bapak Presiden, Seperti Presiden Suwarto, SBY atau Jokowi itu tanda tangannya khas. Yang ketiga adalah tanda tangan tidak dapat dipindah atau dibindahkan ulang. Kita tidak bisa menggunting tanda tangan pada sebuah surat, Lalu menempelkannya pada surat lain. Karena itu berarti suratnya tidak sah. Yang keempat adalah dokumen yang telah ditanda tangan ini tidak dapat diubah. Misalnya pada surat-surat perjanjian atau kontrak, Kedua pihak itu melakukan tanda tangan pada bagian akhir perjanjian atau kontrak. Biasanya yang melakukan tanda tangan ini berarti sudah menyetujui isinya. Setelah ditanda tangani, maka poin-poin yang ada di dalam kontrak itu tidak bisa diubah lagi. Yang kelima adalah tanda tangan tidak dapat disangkal. Jika seseorang memberikan tanda tangan pada dokumen, Maka apabila suatu hari dia menyangkal telah menyangkal bahwa dia tidak pernah membuat surat itu, Maka tanda tangannya bisa dijadikan bukti anti penyangkalan. Bahwa dia telah lakukan kebohongan. Nah, fungsi tanda tangan pada dokumen kertas juga dapat diterapkan untuk autentikasi pada data digital. Data digital ini misalnya adalah pesan yang dikirim atau berkas-berkas dokumen elektronik yang disimpan. Tanda tangan untuk data digital ini dinamakan tanda tangan digital atau digital signature. Yang harus diingat adalah tanda tangan digital tidak sama dengan tulisan tanda tangan yang didigitisasi. Seperti misalnya tanda tangan yang dipindai dengan skenet atau difoto. Atau tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan pulpen elektronik seperti pada kamar ini. Nah, ini contoh tanda tangan Jacqueline Kennedy, istri dari Presiden Kennedy. Ini ada orang yang memindai tanda tangan ini dengan menggunakan skenet atau memfotonya. Nah, maka ini bukan tanda tangan digital. Keduanya ini adalah digitized signature. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan tanda tangan digital? Tanda tangan digital adalah sebuah nilai kriptografis yang dihasilkan dengan algoritma kriptografi. Nilai kriptografis ini bergantung pada isi pesan dan kunci. Artinya, kalau pada dokumen cetak, tanda tangan selalu sama apapun isi dokumennya. Jadi, kalau Anda menertangani 10 buah surat, maka tanda tangan Anda selalu sama pada 10 buah surat itu. Tetapi, pada data digital, tanda tangan digital selalu berbeda-beda antara satu dokumen dengan dokumen lain. Bergantung pada isinya. Dokumen yang berbeda akan memiliki nilai kriptografis yang berbeda. Begitu juga, kalau penanda tangan itu menggunakan kunci yang berbeda, maka nilai kriptografisnya juga berbeda. Sebagai contoh, misalnya ini sebuah surat dari Alice kepada Bob. Maka, Bob di akhir surat memberikan tanda tangan yang berupa nilai-nilai yang heksadesimal yang dicetak kebal. Seperti dapat Anda lihat ini. Nilai-nilai tanda tangan digital inilah yang disebut dengan tanda tangan digital. Yang berupa sebuah nilai kriptografis. Bagaimana cara memberi tanda tangan digital pada pesan? Itu ada dua cara. Pertama adalah dengan mengenkripsi pesan tersebut secara langsung. Kedua adalah dengan membangkitkan tanda tangan digital melalui kombinasi fungsi HES dan algoritma kriptografi kunci publik. Kita akan bahas salah satu. Menanda tangani pesan dengan cara mengenkripsinya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan menggunakan algoritma kriptografi kunci simetri atau kriptografi simetri. Kedua adalah dengan menggunakan algoritma kriptografi kunci publik. Nah, misalnya dengan menggunakan kriptografi simetri. Pesan ditanda tangani dengan cara mengenkripsinya. Jadi sebenarnya ketika kita mengenkripsi pesan dengan algoritma kriptografi simetri seperti DES, AIS, Blowfish, dan sebagainya, maka itu juga sekaligus memberikan solusi untuk autentikasi pengirim. Karena kunci hanya diketahui oleh si pengirim dan penerima. Jadi kalau Alice mengirim pesan kepada Bob, Bob dapat memastikan pesan itu dari Alice. Karena hanya Alice dan Bob yang memiliki kunci yang sama. Namun, menandatangani dengan cara algoritma kriptografi simetri ini tidak dapat menyediakan mekanisme untuk anti penangkalan. Misalkan Alice membantah telah mengirim pesan kepada Bob. Alice bisa saja mengatakan bahwa mungkin Bob sendiri yang menulis pesan itu dan mengenkripsinya dengan kunci yang mereka miliki. Karena hanya Alice dan Bob yang mengetahui kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, Bob tidak bisa melakukan prosedur untuk membantah penyangkalan Alice ini. Nah, bagaimana caranya? Agar penandatanganan dengan kriptografi simetri ini bisa mengatasi masalah penyangkalan. Nah, untuk itu, maka kedua belah pihak, yaitu Alice dan Bob, harus memalukan pihak yang pihak ketiga yang bisa dipercaya. Pihak ketiga yang bisa dipercaya itu disebut dengan penengah atau arbitrase. Nah, misalkan mereka meminta sebuah konsultan yang namanya Big Brother sebagai otoritas arbitrase. Konsultan ini dipercaya oleh Alice dan Bob. Bagaimana caranya melakukan penandatanganan dengan menggunakan pihak ketiga ini? Mula-mula Big Brother atau BB memberikan kunci rahasia KA kepada Alice dan BB juga memberikan kunci rahasia KB kepada Bob. KA tidak sama dengan KB. Hanya Alice dan BB yang mengetahui KA. Begitu juga hanya Bob dan BB yang mengetahui KB. Jika Alice ingin mengirim pesan M kepada Bob, maka langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Mula-mula, Alice mengkripsi pesan M dengan kunci KA. Lalu, dia mengirimkan cheaper tag-nya terlebih dahulu kepada BB, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, BB melihat bahwa pesan itu dari Alice. Dari mana dia tahu? Karena ketika dia menekripsi pesan tersebut dengan kunci KA, hasilnya adalah pesan yang bisa dimengerti. Karena KA hanya diketahui Alice dan BB, berarti pesan tersebut benar dari Alice. Lalu, BB membuat sebuah pernyataan yang bisa disebut dengan S bahwa ia betul menerima pesan dari Alice. Lalu, menambahkan pernyataan tersebut pada plaintext dari Alice. Jadi, pernyataan itu berbunyi begini. Dengan ini, saya menyatakan bahwa pesan tersebut benar-benar dari Alice. Sepanjang itulah. Lalu, kemudian BB menekripsi bundel pesan yang terdiri atas M dan statement S tadi dengan menggunakan KB. Lalu, mengirimkan cheaper tag-nya kepada Bob. Bob lalu, ya seperti yang ada di gambar ini. Bob kemudian mendekripsi bundel pesan dengan KB. Ia dapat membecah pesan dari Alice, yaitu M, dan pernyataan S dari BB, bahwa betul pesan itu adalah dari Alice. Apa terjadi jika Alice menyangkal telah mengirim pesan? Maka, Bob dapat menggunakan pernyataan S dari BB tadi sebagai alat untuk menolak penyangkalan Alice. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kunci hanya diketahui oleh BB dan K dan salah satu pihak. Bagaimana BB tahu bahwa pesan tersebut dari Alice dan bukan dari Charlie? Nah, hal itu karena hanya BB dan Alice yang mengatasi kunci rahasia. Jadi, maka hanya Alice yang dapat menekripsi pesan dengan kunci tersebut. Nah, selain dengan menggunakan kriptografi kunci simetri, bandana tanganan pesan juga dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi kunci publik. Nah, tentu kalian masih ingat, melakukan enkripsi dengan kriptografi kunci publik, itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pesan dienkripsi dengan kunci publik, bandana rima. Lalu, cipertek didekripsi dengan kunci privat, si bandana rima. Jadi, misalnya, di sini Alice mengirim pesan kepada Bob, maka Alice mengenkripsi pesan M itu dengan menggunakan kunci publik Bob. Nah, hasilnya cipertek, cipertek ini dikirmi kepada Bob. Bob mendekripsi cipertek tadi dengan menggunakan kunci privatnya. Ini adalah mekanisme enkripsi yang biasa dilakukan pada kriptografi kunci publik. Nah, kalau proses ini diganti penggunaan kuncinya, maka kita memperoleh sebuah mekanisme tanah tangan digital. Jadi, di sini pesan dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, si pengirim. Jadi, ini berbeda dengan yang enkripsi biasa. Pesan dienkripsi dengan kunci privat, si pengirim. Nah, kemudian di sisi pengirim, pesan didekripsi dengan kunci publik, si... Di sisi penerima, maksud saya, pesan didekripsi dengan menggunakan kunci publik, si pengirim. Nah, seperti contoh seperti ini, misalnya, ini Alice, ini Bob. Alice mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci privatnya sendiri. Hasil enkripsi pesan itu kita sebut dengan S. Nah, S inilah yang disebut dengan signature. Jadi, cheaper tag itu sekarang merupakan signature. Signature ini dikirim kepada Bob. Bob kemudian mendekripsi signature tadi dengan menggunakan kunci publik Alice. Hasilnya adalah pesan semula. Nah, dengan cara seperti ini, maka kerahsiaan pesan dan otentifikasi dapat dilakukan sekaligus. Pesan dienkripsi, kemudian otentikasinya juga bisa diketahui. Karena kunci privat Alice dan kunci publik Alice itu berkoresponden, maka ketika Bob mendekripsi pesan dari Alice dengan menggunakan kunci publik Alice, dan hasilnya adalah pesan yang bermakna, nah, Bob dapat menyebutkan bahwa pesan tersebut betul berasal dari Alice. Inilah ide yang ditemukan oleh Divi dan Elman. Sebagai contoh, misalnya, Bob mengirim pesan sekaligus menentangin pesan itu kepada Alice. Bob harus mengetahui, Alice harus mengetahui kunci publik Bob. Nah, Bob belum, misalkan pesan itu adalah hello, hello, seperti ini. Bob mengikripsi pesan hello ini dengan kunci privatnya sendiri. Hasilnya adalah cheaper tag. Nah, cheaper tag ini juga selalu signature. Kemudian, cheaper tag ini dikibirkan kepada Alice. Alice lalu mendekripsi cheaper tag ini dengan menggunakan kunci publik Bob. Nah, hasilnya adalah pesan semula. Jadi, Alice dapat memastikan pesan itu benar-benar berasal dari Bob, karena kunci publik Bob berkoresponden dengan kunci private Bob. Nah, kalau proses ini diformulasikan sebagai berikut. Di sisi pengirim, pesan M dienkripsi dengan fungsi E. Fungsi E ini adalah algoritma enkripsi kunci publik. dengan menggunakan private key atau secret key si penyirim. Hasilnya adalah cheaper tag yang sebut dengan S. Lalu, S dikirim ke penerima. Penerima kemudian membuktikan autentikasi pesan sekaligus mendekripsinya dengan menggunakan fungsi D. D ini adalah algoritma dekripsi. Dari algoritma kreatorafi kunci publik yang digunakan. D mendekripsi S dengan menggunakan public key si penyirim. hasilnya adalah M semula. Dengan mekanisme seperti ini, maka pandangan tangan pesan tidak lagi membutuhkan pihak penengah atau arbitrasi seperti pada pandangan dengan menggunakan kreatorafi simetri. Mengapa kita bisa melakukan mekanisme ini? Karena beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk menanatangani pesan dengan cara mengenkripsinya sebagai berikut. Jadi, misalkan di sini pesan M dienkripsi dengan fungsi E dengan menggunakan public key lalu jika dikripsi dengan private key, yaitu SK hasilnya pesan M semula. Nah, ini adalah mekanisme dienkripsi dienkripsi biasa. Sekarang, kalau dibalik prosesnya, penggunaan kuncinya, misalkan ini adalah M dienkripsi dengan algoritma kunci publik tapi menggunakan private key private key sepengirim. Lalu, kemudian didekripsi dengan menggunakan public key sepengirim. Hasilnya tetap sama dengan M. Nah, contoh algoritma yang memiliki sifat seperti ini adalah algoritma RSA. Kalian tentu masih ingat di algoritma RSA enkripsi dilakukan dengan menggunakan rumus C sama dengan M di pangkat E mod N. Sementara untuk dekripsi M sama dengan C di pangkat D mod N. Karena pangkat E dan D tadi hanyalah variable maka kita bisa mempertukarkannya tanpa mengubah hasilnya. Nah, untuk algoritma ini tidak bisa dilakukan karena algoritma enkripsi dan dekripsinya tidak bersifat saling bisa dipertukarkan penggunaan kunci publik dan kunci privat. Yang yang kedua atau ketiga pesan dapat ditanatangani dengan menggunakan kombinasi algoritma kriptografi kunci publik dan fungsi HES. Nah, hal ini kita cara yang ketiga ini ini dilakukan karena tidak selalu pesan itu perlu dirahasiakan. Ada contoh penanatangan pesan dengan kriptografi kunci publik kita menanatangi pesan sekaligus mengenkripsinya sehingga dua fungsi tercapai yaitu keresen pesan dan autentikasi pesan. Pada beberapa kasus seringkali hanya autentikasi yang diperlukan tetapi keresen pesan tidak penting maksudnya pesan tidak perlu dienkripsi sebab yang dibutuhkan hanya keautentikasikan pesan itu saja. Untuk untuk kasus seperti ini maka kombinasi algoritma kunci publik kampung CS dapat kita gunakan hal ini kita gambarkan sebagai berikut disini ada dua proses yang pertama adalah penandatanganan atau siding yang dilakukan oleh si pengirim pesan yang disebut dengan signer yang kedua adalah verifikasi pesan yang dilakukan oleh si penirma pesan yang disebut dengan verifier pesan yang akan ditandatangani mula-mula dihitung nilai hash-nya atau message digest-nya dengan fungsi hash hasilnya adalah MD jadi pesan yang panjang sembaran kemudian dihash dengan seperti MD5 atau SHA hasilnya adalah message digest yang ukurannya relatif pendek misalnya hanya 128 bit seperti pada MD5 nah message digest ini kemudian diencrypt dengan private key private key si pengirim ya hasilnya inilah yang disebut dengan signature atau digital signature lalu kemudian signature itu ditempelkan pada pesan lalu pesan bersama signature dikirim bersama-sama ke si penerima penerima melakukan verifikasi tanah tangan digital sebagai berikut mula-mula pesan itu dipisahkan dengan signature bagian pesan masuk ke fungsi hash dihitung mengenai hash hasilnya message digest misalkan DMD accent kemudian signature di dekripsi dengan menggunakan public key si pengirim tadi kita lihat bahwa signature ini adalah hasil enkripsi message digest dengan private key si pengirim di sisi penerima signature itu didekripsi dengan public key pengirim pesan hasilnya adalah message digest yang saya sebut MD nah si penerima pesan kemudian membandingkan antara message digest yang dihasilkan hasil dekripsi ini dengan message digest dari fungsi hash jika sama maka dia menyebutkan tanah tangan tadi valid jika tidak sama berarti tanah tangan tersebut tidak valid pada bagian awal sudah saya jelaskan bahwa tanah tangan memiliki tiga fungsi yang pertama adalah untuk untuk autentikasi pesan kedua adalah untuk menjaga kehasilan pesan dan ketiga adalah untuk melakukan anti penangkala apa yang terjadi kalau misalnya pesan yang dikirim di tengah perjalanan diubah atau dimanipulasi oleh pihak ketiga maka ketika pesan tersebut dihitung nilai hash maka nilai hash pasti tidak sama dengan dengan message digest yang dihasilkan dari dekripsi ini maka si penerima pesan menyimpulkan bahwa pesan tersebut sudah diubah kasus kedua adalah bagaimana penerima pesan dapat mengontetikasi bahwa pesan tersebut benar dari si pengirim jadi kalau misalnya ini alis ini bob bagaimana bob memastikan bahwa pesan tersebut betul berasal dari alis nah karena kunci privat dan kunci publik itu saling berkoresponden satu sama lain maka ketika signature ini di dekripsi dengan kunci publik yang berkoresponden dengan private key ini dan hasilnya sama dengan nilai hash dari pesan ini maka itu pasti pesan tersebut betul berasal dari pengirim yang sesungguhnya yaitu dari alis apa yang terjadi kalau misalnya ada pihak ketiga yang menyamar sebagai alis dia menggunakan tentu dia menggunakan private key yang dia tidak yang tidak diketahuinya itu dia menggunakan tentu dia tidak tahu private key dari alis dia akan menggunakan private key nya sendiri nah ketika signature ini sampai ke 5 pesan 5 pesan mendekripsi dengan public key alis dia akan tidak tahu bahwa itu itu adalah orang yang menyamar sebagai alis 5 pesan hanya tahu itu dari alis nah ketika dia mendekripsi pesan dengan kunci public alis yang sebenarnya hasilnya tidak sama dengan message digest dari pesan ini berarti tantangannya tidak valid sehingga penerima pesan ini pengirim pesan ini ini adalah dari pihak lain yang ketiga adalah bagaimana kalau pengirim pesan menyangkal telah mengirim pesan kepada penerima jadi misalnya alis membantah telah mengirim pesan kepada Bob bagaimana cara Bob menyangkal bantah dari alis ini Bob mengatakan begini kalau pesan ini bukan berasal dari alis mengapa ketika saya dekripsi signature ini dengan kunci public alis hasilnya sama dengan new message digest yang dihasilkan dari message ini kalau itu bukan dari alis pasti hasilnya tidak sama karena kunci public alis berkorresponden dengan prefer alis maka pasti itulah benar pesan dari alis jadi alis tidak bisa mantah telah mengirim pesan kepada Bob nah inilah tiga fungsi lain keamanan yang sediakan oleh dalam digital yang pertama adalah autentikasi kedua adalah memastikan pesan itu masih asli yang ketiga adalah dapat melakukan anti penyangkalan dua algoritmas digital signature yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi adalah algoritma RSA dan Elgamal pada algoritma RSA kita sudah mengatakan bahwa inkripsi dan inkripsi itu identik formulanya sehingga proses signature dan verifikasi juga identik selain RSA terdapat algoritma yang benar khususkan untuk tanda tangan digital namanya digital signature algorithm atau DSA DSA ini merupakan standar yang terdapat di dalam digital signature standard atau DSS nah berbeda dengan RSA algoritma signature dan verifikasinya itu berbeda bagaimana melakukan tanda tangan dengan algoritma RSA caranya seperti berikut di sisi pengirim pesan pengirim menghitung nilai hash dari pesan M misalkan fungsi hash adalah H H menghitung message digest dari M hasilnya adalah nilai hash atau hash value kemudian pengirim mengenkripsi H dengan kunci privatnya yang sebut dengan SK dengan menggunakan persamaan enkripsi RSA hasilnya adalah signature S itu S adalah H dipakai SK mod N N adalah modulus N sama dengan P kali K ini dua buah lang prima kemudian pengirim pesan mentransmisikan M dan signature kepada penerima pesan di sisi penerima pesan ia melakukan verifikasi dengan cara seperti berikut penerima mula-mula menghitung nilai hash dari pesan M dengan menggunakan fungsi hash yang sama hasilnya adalah message digest H H kecil lalu penerima mendekripsi signature S dengan kunci publik si pengirim dengan menggunakan persamaan dekripsi RSA hasilnya adalah H H adalah signature S dipangkat dengan public key mod N kemudian penerima membandingkan H dengan H aks jika H sama dengan H aks maka tantangan digital adalah autentic atau valid jika tidak sama maka tantangan digital tidak valid atau tidak autentic sehingga pesan dianggap tidak asli lagi atau pengirimnya bukan pengirim yang sebenar sebagai ilustrasi disini misalkan sebuah pesan M adalah sebuah teks bagi teko dapat anda baca disini ini Alice misalkan mengirim pesan ini kepada Bob tapi Alice menandatangani pesan ini sebelum dikirim kepada Bob pesan ini saya sebut dengan M ya lalu Alice menghitung nilai nilai has atau message digest dari M ini ini hasilnya dalam bentuk hexadecimal atau dalam decimal adalah ini lalu Alice menghitung digital signature dengan menggunakan album RSA yaitu H dipangkatkan dengan kunci private mode N misalkan private key adalah ini N adalah ini kemudian dihitung nilai H tadi dipangkatkan dengan ini lalu mod 2234233 hasilnya ini yang dalam decimal 6489 nah Alice kemudian menyambungkan signature ini pada pesannya yaitu intama S kemudian mengirimkannya kepada Bob di sisi Bob Bob melakukan verifikasi tanda tangan seperti berikut pesan ini dipisahkan dengan signature pesannya pesan pesan kemudian dihitung nilai S dengan fungsi S yang sama seperti yang gunakan Alice hasilnya adalah ini atau dalam decimal nah nilai ini di dalam mod 223427 yaitu N itu sama dengan 124568 lalu kemudian signature ini di decrypsi dengan menggunakan kunci publik Alice kunci publiknya misalkan 731 S ini yang 4689 ini dipangkatkan dengan 731 mod 223427 hasilnya 125468 lalu Bob membandingkan H ini dengan H sendiri yang sama berarti tanda tangan digitalnya valid pesan tersebut asli dan benar dari Alice disini dapat anda lihat bahwa pesan tidak perlu rahasia jadi pesan itu sendiri tidak di enkripsi selama pengiriman hanya yang di enkripsi adalah nilai hasnya saja itulah yang menjadi SIP demikianlah pembahasan kita tentang tanah tangan digital saya ucapkan selamat belajar